apa kabar semuanya semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ayo kita coding autolist lagi kali ini saya coba membuat coding autolist sederhana untuk membuat anotasi grid pada arah horizontal saya kira karena ini sederhana nanti saya coba tunjukkan cara tanpa autolist terlebih dahulu baru nanti kita coba buat codingnya dengan autolist oke kita ke layar grid scan jika kita tidak menggunakan autolist berikut cara yang saya gunakan ya cara praktisnya menurut saya adalah seperti ini kita gunakan perintah lingkaran oh iya nanti anotasinya teks anotasinya yang pertama saya buat di dalam lingkaran ya nanti untuk berikutnya mungkin yang menggunakan poligon yang sekarang ada lingkaran dulu yang paling gampang untuk lingkaran kita pilih titik pusatnya kita gunakan ini dulu ujung dari garis gridnya oke kita pilih disini di ujungnya kemudian kita pilih kita masukkan radiusnya adalah 20 kenapa maksud saya 200 mengapa 200 karena nanti teksnya tinggi teksnya adalah 250 ini adalah tinggi teks yang biasa digunakan oleh arsitek jika gambarnya nanti skalanya adalah 1 banding 100 terus oke kemudian untuk teksnya karena nanti teksnya adalah posisinya rata tengah ya insert pointnya adalah rata tengah kita gunakan opsi C kemudian MC yang ini ya middle center kemudian kita pilih titik insertnya juga kita pilih ini kemudian tingginya 250 sudutnya 0 kemudian nanti anotasinya standarnya kita mulai dari 1 enter kemudian kita pindah ke atas sebesar jari-jarinya berikutnya tinggal kita copy dan seterusnya baru kita ganti text grid autolipnya nah ini cara manualnya adalah seperti ini nanti di autolip sebenarnya kita hampir sama ya langkahnya cuma nanti kita akan langsung menghitung titik tengah lingkaran ini ya dari acuannya yaitu titik akhir titik yang akan kita pilih yaitu secara umum adalah endpoint dari garis gridnya oke kita langsung mulai ngoding saja oke kita mulai ngoding kita ke layar black dulu kita buka file baru kita buat perintahnya nama perintahnya bp grid x seperti biasa parameternya kita kosongin silahkan nanti dirapikan karena nanti ini berhubungan dengan saat kita memilih titik akhir dari gridnya adalah hanya menggunakan endpoint kita simpan dulu setting dari objek snapnya ya kita gunakan nama variablenya oldos kemudian kita gunakan fungsi get var argumenya argumenya adalah host model nanti di akhirnya berarti kita kembalikan gunakan fungsi set var kemudian argumenya host mode kemudian variable oldos agar kembali ke settingan awalnya selanjutnya kita setting all snapnya untuk endpoint saja kita copy bagian ini kita paste kemudian kita ubah argumen keduanya satu ini hanya mengaktifkan hanya endpoint saja selanjutnya kita minta pengguna untuk memasukkan text gridnya itu mulai dari berapa ya nanti kalau enter berarti kita mulai dari satu kita gunakan fungsi get in kemudian romnya kita sederhana saja mulai berapa kemudian kita simpan ke dalam variable saya buat namanya bbtext kemudian jika pengguna menekan enter langsung kita kasih nilai bawaannya dari satu kita gunakan fungsi if jadi jika menekan langsung atau nilainya nil kita isi bbtext nilainya copy aja biar cepat nilainya 1 selanjutnya kita minta pengguna secara terus menerus untuk memasukkan titik ajuan dan nanti kalau enter berarti artinya sudah selesai kita gunakan fungsi ul oke kasih ke tangannya sini nilain kemudian argumen pertamanya kita simpan di pb titik ini untuk ajuannya kita gunakan fungsi get point kita gunakan probenya pilih titik ajuan kalau mau ditambahin enter jika selesai boleh ya berarti gini aja atau enter kita selesai oke kemudian ekspresi yang akan dicalankan kita ambil ajuannya ini untuk menghitung titik pusat lingkarannya ya kita gunakan variable untuk menyimpannya pb pst pst maksudnya pusat ini pusat lingkarannya kita gunakan fungsi polar argumen pertamanya adalah pb titiknya kemudian argumen keduanya karena ini sebesar radius lingkarannya ya ke atas berarti sudutnya dari 0 adalah 90 kita langsung gunakan disini nilainya adalah setengah pi karena ini nilainya harus dalam radian ya kita gunakan setengah pi kemudian kita gunakan radiusnya 200 jadi ya selanjutnya kita tinggal gunakan perintah komen untuk membuat lingkaran kita gunakan circle kemudian argumen nya titik lingkarannya ya kemudian radiusnya nah ini kalau teman-teman mau ini dibuat variable boleh ya ini radiusnya radiusnya biar tidak selalu menulis kembali kemudian kita gunakan perintah lagi untuk textnya tadi langkahnya sama persis ya kita gunakan option j untuk justification kemudian untuk middle center kita gunakan perintah opsi MC kemudian titik insert pointnya sama dengan titik lingkarannya kemudian tingginya 250 kemudian sudutnya 0 kemudian isinya adalah pb-text ya selanjutnya kita naikkan pb-text 1 oke sederhana ya ini cuma segini aja nanti kita lihat cara menjalankannya kita load kita coba ya semoga tidak ada error mulai berapa kita coba enter dulu ya pilih titik ajuan kita tinggal pilih saya coba ini ya dari sini dulu nanti baru kita mulai lagi oke 1 kemudian berikutnya 2 dan kalau selesai coba kita enter oke ya ini 0 berarti kita kasih disini print dulu ya biar keluar dengan silent oke kita coba lagi lagi kita habis dulu kita habis dulu mulai berapa 1 misalnya ya oh ya kalau 1 harusnya tinggal enter ya kita coba yang lain misalnya misalnya dari 3 ini salah pilih ya tadi ya oke saya kira sudah berhasil ya silahkan teman-teman coba nah nanti untuk yang vertikal kita coba buat di noding selanjutnya ya meskipun caranya hampir sama mungkin untuk konversi dari bilangan ya ke text atau sebaliknya kita tinggal gunakan fungsi ASCII maupun kita gunakan fungsi CHR ya ini tinggal kita polak balik aja nanti dari bilangan ke spring atau sebaliknya ini saya enter dulu oke ini adalah kodingannya oh ya untuk yang vertikal jika teman-teman ingin mencoba silahkan ya intinya kita gunakan fungsi ASCII atau CHR saya kira cukup terima kasih semoga bermanfaat terima kasih Terima kasih.